Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ini ada beberapa unit yang sudah siap tinggal pengecekan sama nyuci-nyuci dibersihin aja ada 1 2 5 5 unit ya karena kemarin yang kita bawa tiga ini kloter ketiga juga waktu pertama kemarin delapan sudah yang beli-beli bahan sudah mulai saya kirim Alhamdulillah sudah diterima customer juga selamat sampai tujuan juga terus kloter kedua yang kemarin masuk ke bengkel dia perbaikan minta di upgrade sama di modi kalau ini buat yang paling ujung bempernya itu ada pemper depan belakang tadi yang ujung saya lepas semalem mau saya custom dia permintaannya agak-agak agak singro tuh anak-anak jadi tak lepas tak suruh bawa tukang bemper mau di custom ini loh kondisinya nih enggak bekas nabrak wapu wapus agung tangerang ini pesanan orang juga modif-modif terus ini malang buat orang malam modif malang modif-modif juga warna embuh warna grepopo terus ini ini modif juga buat orang mana yoh demak buat demak nanti kuning limon warna nih masih antri terus yang ini bahan solo yang itu kayaknya Jogja mau tulisannya Jogja nah terus yang di depan rumah tadi lagi di tune-up ada satu yang di workshop lagi dua lagi dikerjain juga warna hitam sama warna putih putih mutiara putihnya kayak mirip-mirip seperti itu nah ini sebenarnya ini ulai parno aja ini ditulis mati total turun mesin karena apa biar nggak diambil-ambil orang kemarin kan dipul sempet-sempet Oh semerawat karena banyak orang-orang luar yang masuk cuma numpang-numpang bikin video abis itu dia nggak beli cuma diposting-posting lagi sebenarnya enggak masalah karena itu kan perusahaan bukan punya saya pun punya kan punya ekspres tapi kok saya lihat dia yoh kayak pasar jadi nih kayak kemarin sepion sudah lengkap tahu-tahu enggak ada makanya sama anak-anak ditulisin mati total itu ditulisin mesin kasar segala macam biar apa ya biar biar diambil orang karena kan sortiran unit saya dipul itu udah tak sendiri in udah jelas-jelas saya tulis jangan diganggu punya punya saya tapi masih aja kadang orang-orang yus orang-orang luar itu kadang dia main masuk aja habis itu ngambil-ngambil pada mobil dah udah jelas-jelas punya kita tapi enggak masalah tidak saya jadikan permasalahan seperti itu wajar terus kalau kondisi ini semalam semua ini mobil perjalanan dari pul ke Tangerang itu sekitar mungkin 45 kilo atau 50 kilo-an lancar aja sih nggak ada kendala bahkan buat kebut-kebutan dia lari rata-rata 100 karena aku bawa free biasanya kan aku kalau bawa mobil-mobil yang ini pelan-pelan tapi berhubung yang bawa anak-anak ini aku wanceng-kenceng dosak gelamnya dewe nah untuk yang temen-temen ini penyok nggak masalah karena apa ini nanti mau masuk ke chat kita yang ngerjain masalah penyok kayak gini bisa tak perbaiki kok kenapa nggak ditukar masih nggak masalah penyokong kayak gitu terus apa lagi ya gini kan ada yang tanya kalau beli bahan itu dapetnya apa mas ya dapetnya apa enak eh dapet agi baru mesin hidup harga 33 juta nah kalau kamu pengen mobil itu aman untuk perjalanan kamu ke Jawa atau ke Sumatera intinya perjalanan luar kota itu hal yang pertama harus kamu lakukan yaitu ton up ton up service mesin perbaikan ganti uli busi segala macem itu tak cas 2.500.000 terus apalagi yang kedua ban pelek ban pelek kayak kayak gini 2.500.000 juga kondisi bane yo aman bagus ini kamu lihat nih ini kalau setahun 2 tahun perjalanan ke Surabaya juga masih aman mau PP 3-4 kalian nih ini sama juga jadi kayak gini terus peleknya bisa milih nggak mas nggak bisa sesuai stok aja kalau ini sih nanti harus kuih yang jelas ya yang tak pilih ini sih ngapik nggak elek-elek banget 2.500.000 tadi 2.500.000 servis 2.500.000 pelek ban mas kenapa kok bane nggak pakai yang aslinya seperti itu aja di siangin kan bisa ya contoh nih loh ini semalem baru nyampe disini tau-tau paginya udah kempes kayak gini ya kan ini aman juga kalau yang ini tapi yuk wes sa'onone ini kan yang itu tau-tau kempes ya daripada kamu di jalan pusing ada masalah lah mending kamu wes ngeluarin 2.500.000 tuh abis itu mobil kan masih biaya ya masih isik ganteng tambah ganteng tinggal kan ngersi ccty nah terus biar biar aman di perjalan terus nyaman apa lagi mas ya sekalian di salon lah berapa salonnya 1 juta kenapa mahal ya emang taripnya mahal wong salon itu emangnya salon potong rambut enggak jadi 1 juta itu apa aja yang dibersihin apa aja tahap-tahap pengerjaannya yang pertama bongkar jog segala macem karpet kita bongkar kita cuci semua terus apalagi mesin mesinnya kan kotor-kotor nanti dibersihin di engine cleaning namanya terus mana lagi ya kolong ya krak-kerak yang seperti di atap itu nanti bersih lah ini loh kayak gini ini kayak gini nih lah kemarin ini tuh juga putihnya itu juga kotor kayak gini cuma belum dicuci aja nah nah kalau penyok-penyok kayak gini enggak masalah kamu jangan dibikin permasalahan penyok itu kenapa ya ya penyok kayak gitu itu nanti bisa kamu juga mau di mau dicet toh gak masalah kalau ada tulisannya kek seolah numpang dodolan foto toh dia tak bayarin di seik ya modal dodolan itu modal itu tulang kok model gambar kan gak api toh itu ya teman-teman jadi 33 juta itu sebenarnya mobil juga hidup normal jalan tapi saya enggak 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 nanggung seumpama jalan lima kilo sepuluh kilo mobil jebol yowes wiyo rosa murek loong kong 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 kentuk wapenek kecuali setelahnya kamu saya arahkan sekalian perbaikan mesin opo segala macem nah disitu kan saya waktu perbaikan itu kan saya jadi tahu kayak kemarin mobil yang mana yoh mobil yang ccc yang mana yoh yang itu yang 42 yang 42 itu dia tahu tahu buat jalan dari pul baru keluar sekilo paling otomatis ternya berat yang rusak ya nggak masalah karena yang beli itu terima bersih terima bagus yowes kita perbaiki tanggung jawab saya tapi kalau istilah kamu beli bahan apa adanya yowes tak kasih apa adanya bukan berarti saya enggak tanggung jawab enggak kan sudah saya jelaskan dari awal kalau kamu belinya bahan yowes kayak gitu tapi alhamdulillah sampai sekarang sih temen-temen yang belinya bahan itu yowes enggak enggak sampai ke terus trouble terus sampai mau bahannya jedo tapi enggak alhamdulillah temen-temen yow aman semua gitu temen-temen biar kamu itu beli mobil murah tapi enggak bikin kamu pusing paham toh jadi mas masyokon tuku mobil murah tapi berkui kan enggak memut langgap tuku mobil murah tapi berkui kan memut sidik-sidik rewel sidik-sidik rewel baru buat pulang aja sampai jalan enggak beres gitu dong nih itu aja yow kalau beli bahan saya saya sarankan yow sekalian perbaikan lah terutama mesin biar apa biar saya tahu mobil ini buat perjalanan jauh layak apa enggak buat ke luar Jawa aman apa enggak eh kalau masalah kaki-kaki itu 80% saya jamin masih bagus semua pokoknya kilometer kalau dibawah 100 itu saya jamin masih bagus semua paling aku tinggal ngecek-kecek support-supportnya tak kenceng-kenceng nih tak ke iwe steam pad emak habis itu udah kayak rem-rem tinggal ngecek-ngecek bersihin terus di blending ganti minyak rem kita aja itu ya jadinya ya 33 mobil akibaru apa adanya kalau kamu mau setelah mobil itu aman tambah 2.500.000 turn up segala macem mesin sehat terus pelek ban aku ngecas 2.500.000 aman terus salon 1 juta hitungan Dewi Piro kalau paket tetep paket 50 juta udah dapet bodykit udah kamera mundur app unit udah power window tinggal tinggal mecing toh tapi di luar cabut berkas cabut berkas berapa kurang lebihnya 3.500.000 kok masih kurang lebih mas kok enggak pasti mas karena apa etios etios ini cabut berkasnya belum ada yang jadi dan saya pun ngecas biaya cabut berkas itu juga tak langsung tak tak arahin ke Birojasa bukan saya yang jalan nanti kamu sendiri yang hubungan ke dia tapi aku yus istri mo terimo ke idalan wai aku enggak enggak ngambil untung sama sekali enggak apalah gitu ya itu untuk cabut berkas terus untuk pemennah yoh yus gitulah kamu nanti kalau kurang paham yuswa saya tanya saya aja itu ya untuk etios bahan tiga tiga tapi perlu perbaikan perbaikannya apa yus tadi yang saya ocehin tadi kalau terima bagus 50 juta 50 juta dapat apa aja cari di story saya di YouTube kemarin sudah saya upload itu di luar cabut berkas oke oh iya satu lagi untuk vios saya juga sudah mulai buka order vios Alhamdulillah ada antrian sudah masuk juga untuk vios tahun 2012 saya jual 55 juta sudah upgrade chat pelek power window wispokan jalan terima bersih juga itu diluar surat-surat ya rinciannya di story YouTube juga nah itu bukan promo ya aku jual itu bukan promo itu yus memang ngejualku gitu buat apa aku bikin promo bikin promo kok kalau bikin promo itu kesannya kok enggak laku terus bikin promo buat pancingan enggak aku enggak mau kayak gitu aku pengennya aku bisa jualan aku bisa jual unit terus anak-anakku bisa kerja aku dapat rezeki terus kamu puas mobil kamu bagus kamu enggak ada kendala kan gitu toh itu ya etios paketnya 50 juta vios tahun 2012 paketnya 55 itu sudah sudah kamu sudah terima bagus mesin saya garansi 3 bulan kalau yang ini etios kamu belinya sudah modif saya garansi juga 3 bulan tapi kalau belinya bahan nanti kita bicarakan oke sudah 13 menit ucahan saya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan kamu tertarik terus kamu beli ke saya gitu toh oke semangat ya kerja nih biar dapat rezeki yang bekah biar kamu bisa beli mobil busuk ini ini bukan ini ya bukan puluh saya ya ini cuma parkiran aja loh ya ngerjainya enggak disini ya mudah-mudahan aja siapa tahu rezeki tempat ini bisa tak syukur-syukur dibeli yuk yuk tempat kita syukur-syukur ini sedukkan rezeki kan kita enggak tahu itu ya teman-teman selamat pagi semangat kerja nih jangan banyak ngeluh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses